Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Kawan-kawan masih dalam agenda VD Online Olimpiali Catur yang dilaksanakan di chess.com yang diselenggarakan oleh VD Kawan-kawan inilah permainan antara Yohannes Maniedi Mabusella, pecatur hebat Afrika Selatan menghadapi Alexei Syirov yang sudah pecatur terkenal dari Latvia yang asalnya sama dengan magician dari Riga, Mikhail Tal dan di kesempatan ini kita akan menyaksikan miniatur catur singkat dari kedua pemain ini untuk itu kawan-kawan saya sengaja membuat papan catur seperti ini sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang putih penasaran bagaimana permainannya tetap di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan disini Yohannes memulai dengan peon ke D4, peon ke D5, peon ke C4, peon ke C6 pertahanan selaf kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3 biasanya ialah dengan peon memukul peon disini peon ke E6 pertahanan semi selaf peon C memukul peon D, peon E memukul peon D menteri ke C2 biasanya di posisi ini main line hitam ialah pengembangan gajah dan juga dilanjutkan rokade disini langkah bagus juga dari Alexei Syrov yaitu dengan kuda ke A6 dengan manuver cantik selanjutnya sehingga langkah sederhana peon ke A3 untuk mengontrol petak piting B4 adalah suatu langkah yang layak untuk dipertimbangkan di posisi ini disini gajah ke G5 langsung memaku kuda peon ke H6 gajah ke H4 mempertahankan pakuan terhadap kuda kuda ke B4 mengancam menteri menteri ke B1 G6 kita lihat langkah peon ke G6 dengan tujuan yang pertama mengaktifkan gajah dan juga mengaktifkan gajah satu lagi dan mensupport kuda untuk memforking raja dan benteng sehingga disini menteri ke D1 untuk membawa benteng ke G1 peon ke G5 mengusir gajah gajah ke G3 gajah ke F5 siswa rencana sebelumnya sehingga benteng ke G1 menteri ke A5 lihat teman-teman dan juga mendukung kuda selanjutnya disini gajah ke E5 mencoba memaku kuda di posisi ini Syrov fokus terhadap tujuannya yaitu dengan kuda ke E4 mengorbankan benteng disini gajah memukul benteng dan hitam tidak langsung terburu-buru memukul kuda tetapi dengan memukul pion kita lihat ancaman yang sangat berbahaya disini juga mengancam benteng kuda ke D2 menutup akses menteri melakukan skak kuda memukul kuda pion memukul dan disini kuda tidak memakan benteng ini tetapi langkah gajah ke A3 teman-teman mengancam benteng disini benteng ke C2 ini merupakan langkah yang kurang akurat yang juga ditunjukkan oleh komputer kita kembali langkah terbaik ialah dengan benteng ke A1 mengancam kuda maka langkah wajar hitam ialah dengan balasan gajah ke B2 mengancam benteng dan barulah pion ke E3 mengaktifkan gajah jika gajah memukul benteng menteri memakan kita lihat di posisi ini masih cukup kita kembali namun namun rupanya benteng ke C2 sehingga disini langkah terbaik ialah dengan kuda memukul pion mungkin ada yang bertanya bang bagaimana jika gajah langsung memukul benteng ini diharapkan oleh putih teman-teman dimana setelah menteri memakan kuda memakan pion pion ke E3 kita lihat mengembangkan gajah dan rokade posisi ini pun masih cukup kuat teman-teman kita kembali langkah terbaik dari hitam dengan kuda memukul pion mengancam menteri sehingga disini benteng memukul kuda menteri memukul dan sangat berbahaya ancaman dari hitam selanjutnya langkah terbaik menteri ke B3 dan disini menteri memukul menteri kuda memukul gajah ke C2 mengancam kuda dan tepat di posisi ini waktu yang dipunyai oleh putih sudah cukup singkat teman-teman dan ia memainkan dengan kuda ke C5 mungkin dengan langsung pengembangan kuda dan juga menempatkan kuda di peta aktif tapi ini total bulundar ya langkah terbaik tentunya ialah dengan kuda ke D2 menutup akses gajah ke depan melakukan sekah oleh karena itulah disini langsung kuda ke C5 maka jelas anda sudah tahu jawabannya yaitu dengan gajah ke B4 skagmat teman-teman inilah skagmat dan miniatur catur singkat yang terjadi pada video online olimpiadi dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan pajel selamat menjawab melalui kolom komentar ini di teman-teman pajelnya temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan teman-teman putih melangkah dan menang tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga semua sahabat pencinta catur dapat melihatnya baiklah kawan-kawan demikianlah permainan catur hari ini dari catur talk indonesia dalam agenda video online olimpiadi catur dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini mari kita support channel ini dengan cara like sehingga algoritma youtube dapat membaca video ini dan semakin banyak ditemukan oleh teman kita sobat pencinta catur dan jika ada saran atau request ke depan silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat berusaha membuat requestan dari anda dan mari bergabung di keluarga catur talk indonesia dengan cara subscribe sehingga channel ini dapat bertumbuh dan berkembang menjadi channel catur yang lebih baik dan mari juga tentunya kawan-kawan kita support terus percaturan kita indonesia yang semakin jaya salam catur talk indonesia sampai jumpa pada video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati